Bismillahirrahmanirrahim, materi kuliah hari ini adalah tentang variable costing dan absorption costing. Jadi kita akan mempelajari bagaimana perhitungan biaya produk dengan menggunakan variable costing dan absorption costing. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan perbedaan antara variable costing dan absorption costing. Apa saja perbedaan yang ada di antara keduanya dalam menghitung biaya produk dan biaya periode ataupun yang kita kenal dengan periode cost. Baik, variable costing. Oke, jadi kalau kita bagi biaya, ada biaya produk dan ada biaya periode atau periode cost. Ada bahan baku langsung atau direct materials, ada tenaga kerja langsung atau direct labor, ada biaya overhead produksi variable atau variable factory overhead, ada biaya overhead produksi tetap atau fixed factory overhead, ada biaya atau beban penjualan dan administrasi variable atau variable selling and administration cost, dan ada biaya penjualan dan administrasi tetap atau fixed selling and administration cost. Dengan variable costing, yang masuk dalam biaya produk atau product cost adalah biaya yang sifatnya variable. Dalam hal ini adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi variable. Jadi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi variable itu sebelum ketika terjadi pengeluaran, dikapitalisasi dalam biaya produk atau inventory persediaan. Setelah dijual, baru akan menjadi semacam cost of goods sold. Sedangkan absorption costing, yang masuk dalam perhitungan biaya produk atau produk cost dalam absorption costing adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead produksi variable, dan biaya overhead produksi tetap. Jadi perbedaan yang pertama adalah dalam biaya produk, di variable costing tidak menyertakan biaya overhead produksi tetap. Di absorption costing itu menyertakan biaya overhead produksi tetap. Kemudian period cost atau biaya yang dibebankan saat terjadinya pengeluaran di satu periode, kalau variable costing termasuk di dalamnya adalah biaya overhead produksi tetap, biaya penjualan dan administrasi variable, serta biaya penjualan dan administrasi tetap. Sedangkan dalam absorption costing itu hanya biaya penjualan dan administrasi variable, dan biaya penjualan dan administrasi tetap. Karena ada perbedaan dalam definisi tentang biaya produk dan biaya periode antara variable costing dan absorption costing, maka kemungkinan laba atau rugi yang dihitung dengan kedua metode ini bisa saja memiliki perbedaan. Oke, ini adalah contoh satu, manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam biaya produk jika menggunakan variable costing. Apakah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead produksi variable, atau biaya overhead tetap. Jadi, kalau kita kembali ke slide sebelumnya, maka jika kita menggunakan variable costing, yang termasuk dalam biaya produk adalah biaya produksi yang sifatnya variable. Dari empat pilihan jawaban ini, maka tentu saja biaya overhead produksi tetap tidak termasuk dalam biaya produk, jika kita menggunakan variable costing, tapi dia diperlakukan sebagai biaya periode atau period cost. Oke, ini jawabannya. Jadi, jawabannya adalah D atau delta. Biaya overhead produksi tetap tidak diperhitungkan dalam perhitungan biaya produk dengan menggunakan variable costing, tapi dihitung dengan menggunakan metode absorption costing. Berikutnya adalah perhitungan biaya per unit. PT EKSZ memproduksi sebuah produk tunggal. Dengan informasi berikut ini, jumlah yang diproduksi dalam sebulan adalah 100 ribu unit. Biaya variable per unit, bahan baku langsung 10 ribu, tenaga kerja langsung 20 ribu, biaya overhead produksi variabel 5 ribu, beban penjualan dan administrasi variabel 5 ribu. Sedangkan biaya tetapnya adalah biaya overhead produksi tetap sebesar 800 juta, dan beban penjualan dan administrasi tetap sebesar 300 juta. Perhitungan biaya per unit produk adalah sebagai berikut, jika menggunakan variable costing, maka yang termasuk dalam biaya produk adalah biaya variable produksi atau total variable manufacturing cost. Dalam hal ini adalah biaya bahan baku 10 ribu, biaya tenaga kerja langsung 20 ribu, dan biaya overhead produksi variable. Jadi jika kita menggunakan variable costing, biaya per unit produknya adalah 35 ribu per unit. Sedangkan dengan absorption costing, selain biaya variable produksi, juga kita tambahkan biaya overhead produksi tetap. Dalam soal kita dapat bahwa total biaya overhead produksi tetap adalah 800 juta untuk 100 ribu unit yang diproduksi. Berarti biaya overhead produksi tetap adalah 800 juta dibagi dengan 100 ribu per unit, kita peroleh 8 ribu per unit. Maka total biaya produk per unit untuk absorption costing adalah 43 ribu. Jadi jika kita lihat biaya per unit produk dalam variable costing dan absorption costing, perbedaannya hanya di absorption costing, kita mengikut sertakan atau juga memasukkan biaya overhead produksi tetap dalam menghitung biaya per unit produk. Sedangkan variable costing tidak memperhitungkan biaya overhead produksi tetap. Tujuan pembelajaran kedua adalah sekarang kita akan membuat atau menyusun laporan laba rugi dengan menggunakan variable costing dan absorption costing. Di sini mahasiswa akan melihat perbedaan bagi penyusunan laporan laba rugi dengan variable costing dan absorption costing, kemudian juga dapat melihat, merekonsilasikan perbedaan tersebut berasal dari mana. Sebagai ilustrasi penyusunan laporan laba rugi dengan variable costing maupun nanti absorption costing, kita mengambil kembali data yang ada dalam PT XYZ yang di slide sebelumnya. Ada jumlah yang diproduksi, biaya variable per unit, dan total biaya tetap. Tambahan informasinya adalah PT XYZ menjual produknya sebanyak 90.000 unit selama sebulan itu, sedangkan produksinya adalah 100.000 unit. Harga jual produk per unitnya adalah sebesar 70.000. Yang ditanya adalah berapa laba atau mungkin rugi operasi di bulan tersebut dengan metode variable costing. Berikut ini adalah laporan laba rugi dengan variable costing. Penjualan 90.000 unit yang terjual dikalikan dengan 70.000 harga jual per unitnya, kita peroleh 6,3 M. Kemudian dikurangi dengan biaya variable. Ada dua kelompok biaya variable di sini. Yang pertama adalah biaya variable produksi atau beban pokok penjualan variable. Ini adalah biaya per unit produk yang sudah dihitung di slide sebelumnya, sebesar Rp35.000. yang terdiri dari biaya bahan baku langsung per unit, biaya tenaga kerja langsung per unit, dan biaya overhead produksi variable per unit. Kita dapatkan Rp35.000. Dikali dengan jumlah yang terjual, Rp90.000.000 unit, diperoleh Rp3.150.000.000. Kemudian biaya variable yang lain adalah biaya variable yang terkait dengan non-produksi atau biaya periode adalah beban penjualan dan administrasi variable Rp5.000.000 per unit dikalikan dengan Rp90.000.000 yang terjual. Penjualan dikurangi dengan total biaya variable ini, produksi dan periode, kita dapatkan namanya contribution margin atau margin kontribusi sebesar 2,7 M. Kemudian kita kurangkan margin kontribusi ini dengan biaya tetap, ada dua kelompok lagi, biaya produksi yang sifatnya tetap, dan beban penjualan dan administrasi yang tetap. Rp2.7 dikurangi dengan Rp1.1 total biaya tetap, maka laba operasi menurut metode variable costing adalah Rp1.600.000.000. Berikutnya adalah laporan laba rugi dengan metode absorption costing. Pertama, seperti dengan variable costing, penjualan sama Rp90.000.000 dikalikan dengan harga per unit Rp70.000.000, Rp6.300.000.000. Kemudian dikurangi dengan beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini diperoleh dengan mengalikan jumlah unit yang terjual, yaitu Rp90.000.000 dikali dengan Rp43.000.000.000. Rp43.000.000.000 ini adalah di slide sebelumnya merupakan biaya produk yang dihitung dengan menggunakan metode absorption costing. Jadi Rp43.000.000.000 ini adalah penjumlahan dari biaya bahan baku langsung per unit, biaya tenaga kerja langsung per unit, biaya overhead produksi variable per unit, dan biaya overhead produksi tetap per unit. Kita dapatkan Rp43.000.000.000. Rp43.000.000.000 kita kalikan dengan Rp90.000.000.000.000, maka kita dapat Rp3.870.000.000.000. Penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan, kita dapat laba atau rugi bruto. Dalam contoh ini adalah laba bruto sebesar Rp2.43.000.000.000. Laba bruto kemudian kita kurangkan dengan beban operasi, beban operasi yang kita bagi menjadi dua, ada beban penjualan dan administrasi yang variable, ini Rp90.000.000.000 x Rp5.450.000.000.000, dan beban tetap penjualan dan administrasi sebesar Rp300.000.000.000.000. Laba operasinya kita peroleh sebesar Rp1.680.000.000.000. Dari laporan laba rugi yang disusun dengan metode variable costing dan metode absorption costing, kita mendapati bahwa laba operasi menurut variable costing adalah Rp1.6.000.000.000.000.000. gengan laba operasi menurut absorption costing adalah Rp1.680.000.000.000.000.000. Jadi kalau kedua metode ini kita perbandingkan labanya, ternyata laba absorption costing itu lebih tinggi Rp80.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Sekarang kita masuk ke slide yang akan memperlihatkan tentang perbedaan tersebut dapat direkonsiliasikan dengan cara apa. Pertama kita lihat bahwa jumlah yang diproduksi dalam sebulan adalah 100.000 unit, sedangkan jumlah yang terjual adalah 90.000 unit. Berarti antara jumlah yang diproduksi itu tidak sama dengan jumlah yang terjual. Terdapat selisih sebesar 10.000 unit. Selisih ini jika kita kalikan dengan biaya produksi tetap per unit sebesar 8.000, maka akan kita dapati total sebesar 80 juta. Yang merupakan selisih yang kita sudah peroleh dalam slide sebelumnya. Kenapa dikalikan biaya produksi tetap? Kembali kita ke konsep di awal bahwa variable costing untuk biaya produk atau biaya produksi hanya memasukkan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead produksi variable. Sedangkan absorption costing dimasukkan untuk dalam perhitungan biaya produksinya adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead produksi variable, dan overhead produksi tetap. Mudahnya dalam persediaan akhir yang 10.000 unit dengan absorption costing ada 8.000 unit, 80 juta yang merupakan biaya tetap, biaya produksi tetap yang tidak dibebankan sebagai beban pokok penjualan karena belum terjual, masih dikapitalisasi di persediaan akhir barang jadi. Sedangkan dalam variable costing, seluruh biaya overhead produksi tetap langsung dibebankan saat terjadinya pengeluaran di bulan tersebut. Hal ini menyebabkan persediaan akhir barang jadi menurut variable costing nilainya lebih kecil 80 juta dibandingkan dengan biaya persediaan akhir barang jadi dengan absorption costing. Hal ini berimbas kepada beban pokok penjualan. Sebagaimana kita sudah pelajari, beban pokok penjualan adalah penilai persediaan akhir, persediaan awal barang jadi ditambah total biaya produksi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Persediaan akhir barang jadi dalam absorption costing lebih tinggi dalam hal ini dibandingkan dengan variable costing yang menyebabkan cost of goods sold-nya lebih rendah dibandingkan dengan variable costing. Karena COGS-nya lebih rendah, maka laba yang diperoleh dengan menggunakan metode absorption costing itu menjadi lebih besar. Slide berikut ini memperlihatkan perbedaan laba operasi antara metode variable costing dengan absorption costing. Jika jumlah yang diproduksi lebih besar daripada jumlah yang terjual, maka laba dengan absorption costing lebih tinggi atau laba dengan variable costing lebih rendah dibandingkan absorption costing. Namun, jika jumlah yang diproduksi kurang dari jumlah yang dijual, laba operasi yang disusun dengan metode absorption costing ini lebih rendah dibandingkan laba operasi yang dihitung dengan metode variable costing. Jika jumlah yang diproduksi sama dengan jumlah yang terjual, maka laba absorption costing akan sama dengan laba variable costing. Di contoh kita sebelumnya, jumlah yang diproduksi 100 ribu, sedangkan jumlah yang terjual adalah 90 ribu. Berarti, memang laba dengan menggunakan absorption costing itu lebih tinggi dilaporkan dibandingkan dengan laba dengan metode variable costing. Berikut ini adalah beberapa manfaat variable costing. Yang pertama, dengan menggunakan pelaporan dalam menggunakan variable costing, akan memudahkan penerapan CVV analysis di dalam perusahaan. Dalam PPT saya sebelumnya terkait dengan pembahasan CVV analysis, CVV analysis dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan berapa jumlah yang harus terjual agar mencapai titik impas atau berapa yang harus terjual agar mencapai target laba tertentu. CVV analysis mengharuskan perusahaan bisa membedakan antara komponen biaya tetap dan komponen biaya variable. Dengan variable costing, kita harus membedakan mana yang variable cost atau biaya variable dan mana yang fixed cost atau biaya tetap. Jadi, dengan variable costing memudahkan perusahaan dalam menghitung CVV analysis. Yang berikutnya, kalau perusahaan menggunakan variable costing dalam menyusun laporan laba ruginya, maka laba itu akan meningkat hanya jika perusahaan bisa meningkatkan penjualannya. Berarti jika perusahaan ingin meningkatkan laba, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan penjualan. Hal ini berbeda dengan absorption costing. Dengan absorption costing, perusahaan bisa meningkatkan laba dengan cara meningkatkan jumlah persediaan akhir barang jadinya. Apabila jumlah persediaan akhir barang jadi meningkat, dan dalam absorption costing, dalam biaya persediaan akhir barang jadi juga termasuk biaya overhead produksi tetap. Oke, kembali rumus ke COGS. Mudahnya saja adalah jika persediaan akhir barang jadi meningkat, maka cost of goods sold atau beban pokok penjualan akan turun. Turunnya beban pokok-pokok penjualan akan meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode full costing, perusahaan dapat melakukan semacam penipuan sebetulnya dengan cara inventory buffering atau meningkatkan jumlah yang diproduksi dan akhirnya meningkatkan laba perusahaan. Kemudian juga dengan variable costing, perusahaan bisa mengetahui berapa tambahan biaya yang akan dikeluarkan jika memproduksi atau menjual satu barang. Hal ini sangat penting dalam akuntansi manajemen yang, dalam topik-topik akuntansi manajemen yang akan dibahas berikutnya. Pengetahuan akan incremental cost ini akan berguna dalam pengambilan keputusan bagi manajemen. Kemudian manajemen juga dapat mengetahui apa dampak biaya tetap bagi laba. Biaya tetap adalah total biaya yang nilainya sampah dalam relevan range tertentu yang tidak bisa turun kalau penjualannya perusahaan menurun. Jadi perusahaan bisa melihat dengan biaya tetap yang sekitar sebesar apa, maka apa dampaknya terhadap laba penjualan. Hal ini sangat dipentingkan karena apabila perusahaan salah dalam menentukan kapasitas yang akan terpasang, biaya tetap tidak dapat dengan mudah dikurangi jika penjualannya juga menurun. Demikian presentasi materi variable costing versus absorption costing yang saya berikan dalam PPT ini. Latihan-latihan terkait dengan topik ini dapat kalian temukan pada e-learning yang ada di Penerbit Salemba. kunjungi elearning.penerbitsalemba.com slash akuntansi slash akuntansi desk management. Oke, terima kasih.